hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan tutorial komputer kali ini saya akan sharing tips membaca data Excel yang sangat panjang ke bawah kemudian juga lebar ke samping disini misalkan kita ingin membaca data tabel cabang Bengkulu untuk melihat data cabang Bengkulu otomatis kita akan Scroll ke bawah sampai menemukan data cabang Bengkulu kemudian untuk melihat angka atau data yang tampilkan kita akan bergeser ke kanan nah permasalahannya misalkan kita lah kita lihat angka disini kita bingung angka 43,936 ini menerangkan tentang apa jadi untuk melihat tentang apa akhirnya kita geser ke atas lagi nah ternyata di kolom kami tentang total pendapatan nah untuk mencocokkan lagi cabang mana angkanya di tablet ini kita untuk yang bawah kita Scroll ke bawah nah dengan cara seperti ini sangat tidak efektif teman-teman bisa kita menggunakan fasilitas free spin disini nah di kolom nomor 6 di baris nomor 6 ini jika kita klik kemudian kita lakukan free spin maka otomatis jika kita Scroll ke atas baris diatasnya yang kita free spin tadi akan tetap berada di posisi semula sedangkan yang kita blok ke bawah akan masuk ke atas jadi untuk membacanya kita lebih mudah contohnya kita Scroll ke atas nah kita lihat data yang kita lewati akan masuk ke atas kemudian kita cari tadi yang kita lihat misalkan data cabang bengkulu nah disini bisa kita lihat dengan mudah data cabang bengkulu untuk keterangan keterangannya dan angkanya bisa kita langsung cocokkan misalkan total pendapatan tadi tinggal kita lihat ke bawah titik temunya dengan cabang bengkulu maka datanya dengan mudah kita baca kemudian selanjutnya untuk melihat data yang yang disampingkan lagi jika kita Scroll ke kanan kita geser kanan misalkan kita lihat cm disini laba nah kita tidak tahu ini data angka laba ini milik cabang mana saja karena keterangan di samping kiri tadi bergeser sehingga tidak bisa dilihat nah untuk melihatnya bisa kita lakukan dengan cara yang sama misalkan kita klik disini di kolom nomor empat ini maka otomatis di kolom C B A atau kolom C disini akan tetap kemudian nanti kolom D dan selanjutnya akan masuk sebelah kiri pertama kita unfreeze terlebih dahulu kemudian kita lakukan free spend lagi nah kita geser nah dengan cara begini kita bisa lihat misalkan tadi cabang bengkulu tadi kita sorot disini bisa kita lihat untuk ke kanannya datanya bisa kita baca nah permasalahannya jika kita lakukan free spend kolom ini otomatis setelah kita unfreeze data yang atas free spend nya akan hilang sehingga kita akan kebingungan untuk membaca menyesuaikan dengan keterangan header disini nah untuk lebih mudahnya kita unfreeze pen terlebih dahulu kita unfreeze setelah kita unfreeze pen maka tabel menjadi sandar seperti semula agar free spend nya berfungsi untuk header ke atas kemudian kolom ke samping disini kita lihat keterangan kita lihat free spend nah disini ada kotak biru misalkan kita klik disini kemudian kita lakukan free spend maka otomatis baris yang diatasnya disini akan menjadi free spend kemudian kolom yang sebelah kirinya disini akan menjadi free spend sehingga tabel header disini akan tetap berada di tempat semula kemudian kita lihat cabang bengkulu tadi kita scroll ke bawah mus nah header diatas header tabel diatas tetap sehingga kita bisa mencari sampai ketemu nama cabang kemudian untuk tadi melihat total cm tinggal kita geser nah disini tetap keterangan cabangnya tetap tidak berubah nah disini tetap keterangan cabangnya tetap tidak berubah sehingga kita akan menemukan data yang kita inginkan kita scroll ke atas keterangan disini tetap berada di tempat sehingga kita bisa membaca keterangan dengan mudah kemudian untuk keterangan yang di samping tentang nama cabang kita geser ke kiri dan ke kanan keterangan disini juga tidak berubah atau tidak berpindah sehingga kita mudah membacanya jadi dengan cara free spend seperti ini kita akan lebih mudah membaca data tabel Excel yang sangat lebar dan sangat panjang demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh